yo guys balik lagi bersama gue dan kali ini gue mau kasih tau kalian ya untuk tank company ini bakal rilis ya 12 Agustus jadi buat kalian yang mau nyoba game baru ya game tank baru selain World of Tank ini tank company baru ya Jadi kalian bisa download di PC bisa di mobile juga ya jadi ada dua pilihan dan kalian jangan lupa pre-regis dulu ya di sini kalian bisa klik pre-regis dan kalian juga bisa ngeliat ya ini dicek kayak Open beta nya kapan ya nih at-game.com kalian tinggal cari aja tank company mobile ya Nah di sini kita lihat tanggal 2020 eh tanggal 2 tanggal 4 Agustus 2021 dia Open beta pertama terus Januari 21 2022 dia CBT atau cross beta dan 28 Maret kemarin yang gue nggak sempat ya itu dia soft launch ya soft launch itu kalian bisa nyoba dan ini cuma di negara-negara negara-negara Asia ya Nah di sini kita bisa lihat ya Agustus 12 2022 bakal rilis ya ini tong tank company jadi mungkin buat kalian yang mau top up di World of Tank Blitz atau di game lain itu kalian bisa itu ya guys bisa ditahan dulu siapa tau kalian mau top up di sini ya di tank company ya bentar dan developer dan publisher-nya itu netis ya jadi kita nggak tahu sih kayak gimana mudah-mudahan juga bisa partiannya atau platuna bisa bertiga ya jadi kalian bisa mabar ya kita bisa mabar lebih banyak sih lebih banyak lebih asik sih guys dan kita lihat ya untuk tipe-tipe tanknya di sini cuma ada tiga negara dan cuma sampai tr8 ya tr8 di sini kalian juga bisa lihat sih ada artileri juga ya artiler ini pasti yang pertama gua ambil sih karena kita udah pernah nyoba ini semua ya kayak tank destroyer medium light tank heavy tank itu kita udah coba semuanya ya di WOTB ya yang belum pernah kita coba juga tuh artileri ya karena enggak ada di WOTB jadi mungkin gua bakal ngefokusin ke artileri terlebih dahulu ya nih artileri itu kayak dari lainnya bawah ini ya kayak M41 HMC M44 M12 M12 M40 M55 sama M110 sih Nah buat kalian yang pengen gagah banget ya untuk artilerinya yang gede banget itu dari Jerman sini GW Tiger ini gede banget sih kalau di World of Tank PC ini gede banget sih ini cakep banget dan gue ngambil ini duluan ya artiler ini duluan dari Jerman karena emang gede banget dan turretnya ya itu panjang banget luar biasa sih guys gede banget sih ini harusnya sih sama kayak WOTB sih sih gua gak tau ya ini TR8 nya jadi SP70 atau enggak sih ini harusnya ada sampai T8 sih ya ya ini untuk Rusia dia artilerinya dari sini ya dari Su122A terus Su8, S51, Su142, 2S3 sama T10 SPG ya ini kalian juga bisa lihat-lihat ya ini wallpapernya lumayan bagus sih, bagus sih dilihat dari grafiknya bagus ya, dilihat dari grafik wallpapernya bagus banget sih nih guys dari grafik-grafiknya tuh bagus sih, kayak full HD gitu, nanti gua bakal nyobain main juga ya di PC jadi kalian bisa tau apakah bagus grafiknya ya, ini ada mungkin ada trailernya ya bisa kalian tonton dari grafiknya masih belum mulus ya, kayak masih mainan gitu ya guys masih belum cakep sih, ya karena ini baru-baru banget sih, baru banget sih guys dan ini newsnya masih belum apa-apa, mungkin nanti dia langsung seder gitu ya, langsung, oh ini langsung rilis gitu ya tanggal 12 ya kalian siap-siap aja, siap-siap foto, siap-siap duit mungkin kalau kalian mau top up ya terus siap-siap ngajakin temen kalian ya, siapa tau kalian mau mabar sama temen kalian dan kita bisa bikin plan lagi ya barengan disini buat kalian ya yang subscriber dan temen-temen gue juga, kita bisa satu plan sih oke, jadi sampai disini dulu ya guys, buat kalian yang mau download nanti kita bakal ketemu sampai ketemu di tanggal 12 ya dan tanggal 12 mungkin gua belum balik sih, ya kayaknya gua belum balik sih, masih di luar kota dan mungkin gua bakal download di HP gua dulu sih nggak di sini ya, nggak di PC gua nggak tau sih, di PC kayaknya bisa sih, kalau misalkan pake, itu ya, pake-pake apa sih, pake aplikasinya ada deh guys gua lupa namanya, nah itu bisa sih, oke thank you banget yang udah nonton ya, jangan lupa, seperti biasa, jangan lupa like share dan subscribe, terima kasih sub indo by broth3rmax